oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro komputer channel yang selalu membahas mengenai laptop dan komputer ya dan tentunya mengatasi masalah masalah kerusakan laptop dan komputer malam ini saya kedatangan tamu ya yaitu laptop lenopo dengan kerusakan blue screen tidak bisa masuk windows ya nah ini yang punya ya orangnya itu tolong mas ketanya selamatin datanya saja karena ini laptopnya tidak bisa masuk windows ya dia perlu datanya saja karena ada laptop lain untuk bekerja oke lah kita akan membackup data dalam keadaan laptop tidak bisa masuk ke sistem ya susah jadinya kita gimana cara nyalin datanya ya kalau windowsnya rusak atau blue screen ya ini kerusakannya blue screen jadi restart lagi restart lagi gitu nah contohnya blue screennya kayak gini aduh saya rabai nah contoh blue screennya kayak gini ya ada icon cemberut kayak gitu mau nangis terus nah ketika blue screen kayak gini cara ngambil datanya bingung juga kalau nggak bisa ya oke lah caranya sangat gampang teman-teman ya caranya sangat gampang jadi silahkan simak videonya ya jangan di skip dan jangan di dipercepat biar paham cara cara membackupnya nah setelah blue screen dia nantikan akan restart kembali restart sendiri nah seperti ini silahkan teman-teman tunggu saja ya nanti dia keluar kayak prepare otomatis repair kayak itu otomatis repair ya nanti nah tampilan otomatis repair itu kita manfaatkan untuk membackup data kita jadi yang perlu teman-teman siapkan adalah yang pertama harddisk atau plastisk harddisk eksternal atau plastisk ya nah contohnya seperti ini ya ini tampilan akan mau masuk mode repair nah ketika tampil seperti ini ya kita manfaatkan tampilan ini meskipun error tapi bisa membackup data teman-teman jangan klik restart tapi klik advance ya klik advance untuk nah ini baru jelas ya namun sebelumnya teman-teman harus punya harddisk ini harddisk eksternal ya atau plastisk nah plastisk saya menggunakan plastisk Toshiba kalau misalkan pakai plastisk tentunya nggak cukup ya karena datanya banyak juga dan saya akan menggunakan menggunakan harddisk untuk menyalin data dari laptop ya ke harddisk silahkan colokkan harddisk eksternalnya ke laptop nah dan masih di tampilan ini silahkan teman-teman klik advance ya klik advance nah di tampilan ini silahkan pilih troubleshoot dan pilih advance option dan selanjutnya teman-teman pilih common from klik usernya nama usernya dan silahkan continue maka akan tampil tampilan cmd seperti ini ya nah silahkan teman-teman ketik notepad disini ketik notepad dan silahkan enter maka tampilan notepad akan muncul ya dan kita ketik apa aja nah ketika sudah ngetik silahkan teman-teman klik control file plus a atau file save as ya kita akan mengelabui menyimpan data padahal tidak menyimpan ya kita hanya agar bisa masuk ke ke penyimpanan agar kita bisa membaca data kita yang pertama teman-teman klik disk PC ya agar kelihatan harddisk kita nah disini ada harddisk c, d, dan e ya tentunya harddisk c kita ada di partisi d nah ini harddisk eksternal eksternal saya ya nanti datanya akan ditaruh disini untuk cara backupnya tidak susah teman-teman ya silahkan teman-teman cari datanya dulu kalau data c biasanya ada di user pilih nama usernya dan di dokumen ya kebetulan dokumen saya emang tidak ada datanya di download juga tidak ada datanya ya kebetulan jadi saya akan backup data dari data d nah kita kembali ke data d data d disini terbaca di local disk e ya karena diganti oleh sistem nah ini data d saya nah data d nya contoh ya calang web nya tinggal klik kanan copy terus kita klik klik disk pc lagi terus cari hard disk eksternal kita nah hard disk eksternal saya ini yang ini ya nah kita pindahin disini klik kanan seperti biasa klik paste nah silahkan di refresh agar muncul nah ini artinya sudah tersalin ya teman-teman ya sudah terbackup sama saja teman-teman tinggal membackup semuanya ya cuma cara ini yaitu caranya satu-satu per folder ya tidak bisa semuanya kekurangannya itu namun lumayan bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan data perlu diketahui jika mengkopi data yang besar ya contohnya beberapa giga tentunya kan pasti loading nah biar teman-teman tidak bingung saya kasih tahu contoh saya akan mengkopi data yang ratusan MB ya nah ratusan MB lah klik kanan copy dan klik disk PC cari hard disk eksternal kita nah ini hard disk eksternal kita dan klik kanan paste nah ini tanda ini tanda loading ini artinya sedang mengkopi ya teman-teman ya artinya belum selesai ketika kursornya berubah jadi tanda panah nah itu artinya mengkopinya sudah selesai nah ini sudah selesai nah silahkan klik kanan repress ya agar kelihatan datanya nah ini sudah ada caranya begitu ya teman-teman ya bisa teman-teman praktekan untuk menyelamatkan data-data penting agar tidak tidak terhapus ketika penginstalan windows atau lagi nyerpis gitu gitu ya aduh batuk ya teman-teman mungkin tutorialnya tidak bermutu ya tapi semoga bermanfaat dan membantu terima kasih sudah mampir dan menonton jangan lupa jika bermanfaat silahkan like dan subscribe channelnya agar channelnya berkembang dan lebih kreatif lagi dalam berbagi pengetahuan masalah laptop dan komputer oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati